yo balik lagi sama gua kali ini kita bakal bikin konten senjata baru ya terima kasih banget buat revisi yang sudah meminjamkan lagi akun ini karena sebenernya sih gua dari akun tuyo pun dapat ya tapi ya males lah kita coba pakai revisi aja kali ini kita mau ngereview senjata baru yang namanya adalah Cyclops ya ini adalah salah satu jadi dari senjata termurah yang ada di yang ada di server ini 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 adalah bisa dibilang terakhirnya Cyclone ya ini dilihat ratingnya SS kebukaan disini bisa tuh 22 level 27 D overall demenya sih sama aja enggak sama sih ya biasa aja maksudnya tapi menariknya spesial fungsinya ini spesial fungsinya ini ada buset banyak banget 121 23456 buset banyak banget ya shooting bonus spesial fitur 1 spesial fitur 2 lilo jauh eh mana sih enaknya sih baca di sini nih ini kita lihat di sini shooting bonus akurat Lee ratingnya Cuma empat gila ini kayaknya senjata ampas banget kali spesial fitur 1 spesial fitur 2 hold down right click to attack crosshair increase terus mempunyai speed swapping driven slow enemies rata-rata slow enemies ya mau yang spesial yang satu yang dua gitu oke langsung kita coba aja kali ya ke gameplay ya daripada bingung kalian yuah let's go oke kita coba coba semuanya hmm oh wait 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 bentar kayak ada yang aneh eh jadi gua tadi ganti senjata ya tapi emang tadi ada di spesial fitur itu kalau misi ganti senjata itu akan ngeluarin suatu eh apa ya mode gitu deh Oh kalau kita tembak pun bisa lebih cepet ya nge-charge ya satu pelor untuk empat kali ammo charge ya eh betar kita masih belum tinggal 4 ini tahu kecil mylimin gimankanetah sih demikiasi utop senjata baru ya mungkin kau misalnya dmk500 101 1000 1000 ke gedean sih 500 aja itu udah bagus wah wawah Wawah dan reloadnya Enggak begitu cepet ya hmm tak kita coba dulu khusus pakai pistol ya gue enggak tahu ini beneran senjata pistol pada umumnya yang cuma support doang atau dia pisto yang kreatif mantle gitu ya nggak yang dipake pakai sendirian pun dia enggak masalah gitu dan tipenya bukan senjata support tapi ya atek-atek juga bisa gitu sendirian itu tapi dilihat dari DMK ya 300-400 untuk enggak kena kepala ya itu teru kecil buat gua ku betapa jadi kadang-kadang ada ngeluarin Demi kadang-kadang wait 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 ini kayaknya gua masih agak bingung ntar gue pengen ganti senjata nih Oh jadi dia tuh ngeluarin siang kayak apa ya bisa dibilang semacam shockwave gitu itu tuh cuma di yang si bari dibawah ini yang bulat itu kau udah mencapai kuning di tengahnya minimal dan uang itu yang dengan performa lebih maksimal gitu Oh 600 Wow pakai dedyshot sampai 1000 ya tapi 1000 doang untuk itu sih kecil banget ya weh 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 Jodh 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 gue masih bingung nih sumpah ini pistol aneh banget eh ah elah udah mau habis lagi waktunya ini di ini Aduh udah Ronde 6-15 ya kita kayaknya harus coba kezombieset deh ini kayaknya bukan senjata zombie hero deh Oke kita langsung ganti rumah aja tadi kita langsung kezombieset Oh oke ini wait ini masih awal-awal ya jadi gua belum tahu nih enaknya gimana tapi gue rasa sih ini senjata mungkin cocoknya di mode lain bukan di zombie hero oke 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 setidaknya ya kalau di zombie senjata ini dia pelornya bisa lebih cepat di reloadnya dan segala macamnya lebih enak gitu sedangkan zombie hero tadi tuh kayaknya walaupun attack powernya udah nyala walaupun buset ampas banget ini senjata hehehe gue ngerti ini apa nih emang kita tahu gua sih ini udah dua kali update ya jadi ada senjata ini tuh dulu lebih ampas lagi teman sedang setelah di-update jadi agak bagusan tapi kok masih ngerasa ampas juga ya ini senjata yang bukan auto-aim seperti yang kayak senjata-senjata sebelum-sebelumnya ya ini mau perlu itu perlu dikendaliin secara biasa gitu secara normal gitu dan orang yang biasa pakai senjata auto-aim pasti kayaknya agak susah deh kayak gua gitu nanti kita abis ini coba sebagai senjata support ya enggak sebagai main attack Oh la elah cuma ada pesa 1 loh dua deh di shot ya nyalain sama si laser itu cuma dapet eh dua kill ini pistol banget sih oke ini akhirnya Nixon mengeluarkan suatu senjata yang sedikit rasional gitu ya tapi untuk zombie-zombie yang HPnya udah rasional lagi kalau misalnya ini senjatanya rilis mungkin ah tiga empat tahun yang lalu ini mungkin masih senjata yang relevan lah tapi untuk sekarang kayaknya udah enggak lagi gua rasa ya gua rasa mungkin ini subjektif ya jadi gua rasa ini senjata lebih cocok untuk dipakai zombie-zombie-zombie hanya pendapat gua eh berpertimbangan dari ada tambahan-tambahan dengan dmg dan segala macem maksudnya enggak jadi enggak teru ampas gitu maksudnya tuh gue nggak tahu nih ini belum gua pakai buat ngeran zombie ya maksudnya survive survive lawan zombie gitu Apakah dia bisa gitu kayak gunslinger kayak lightning puri gitu nah ini kayak gua eh hehehe Oh ya minusnya tiga tidak 360 derajat ya Jadi kalau misalnya diserang dari belakang ya pasti mati gitu buset ini heronya ngecek ngecek banget nih dia diam aja loh bener-bener ngapa-ngapain tuh lah ngapa dia ini dia ecek apa gimana sih atau emang sengaja ngecek doang Oh dia pakai kuantum ya Bang emang aduh ini eh gimana ya gua sih seneng-seneng aja dengan senjata yang tidak teru OP kayak begini ya cuma untuk digunain ya untuk jaman sekarang main zombie hero sih udah enggak relevan lagi nih pistol lagi deh lagi deh belum puas gua oke eh kita coba semakin sebagai senjata support ya setelah ini setelah ini last ini kita bakal coba senjata support kayaknya kalau misalnya gua pakai review zombie skenario ini Aduh lebih bisa lama banget selesainya kita bakal review di zombie mode aja deh zombie skenario kita nggak akan review abis ini gua pikir tadi senjatanya demiknya cukup lumayan ya ternyata Oh ini kayaknya nggak susah banget ya untuk dipakai di semua skenario deh beneran deh jadi lebih baik tidak eh 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 gua goblok aduh gua lupa kalau disini bisa tuh bisa ganti-ganti zombie di sini astaga Hai coba kita habis ini pakai combo ya combo Dread Nova eh Dread Nova pakai Grandbird Canon kali ya biar yang anda lebih cepat gitu oke ini kita coba pakai nasi Grandbird Canon kita nggak akan pakai hmm nggak usah nggak usah nggak usah pakai nggak usah pakai itu dulu deh nggak usah pakai telepon dulu deh kita cukup pakai senjata kayak begini aja Apakah dia bisa bertahan gitu maksud saya gua apa emang apa emang harus full support itu jadi kalian harus pakai sandal pon juga kalian juga harus pakai Grandbird Canon juga dan kalian harus pakai pisau yang bagus juga gitu tuh untuk mendukung senjata ini gitu karena ini bener-bener nggak bisa berdiri sendiri loh ini senjata ini harus ada penolongnya gitu minimal tuh pisau itu harus bagus Oh oke ya kita cari-cari dulu ini sampai ujung dunia Oh gua rasa ini bener-bener senjata support ya jadi lebih bagus untuk dipakaiin untuk ke senjata-senjata yang kayak Grandbird Canon ini loh yang Oh si draw time-nya nggak lama dan dan damagenya pun juga lumayan gitu Oh oke 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 kita belum pakai sandal pon ya Apakah ini cukup gitu maksudnya nah ini kita cari aman dulu nih Oh soalnya zoomnya masih pada galak nih attack powernya masih masih kecil nah gimana ya gua ngomong ya ini ini secara ketidakgunaan ini mirip kayak lafatein ya dia pelornya agak-agak nanggung gitu nembaknya tapi dia punya ability yang cukup bagus gitu maksudnya dia punya kegunaan yang nggak begitu banyak tapi sekalian sekalian pakai itu lumayan berguna gitu disini kalau misalnya kalian pakai lasernya atau nggak pakai pakai yang waktu ganti senjata dia keluar si shockwave-nya itu itu kan ngelampatin zombie gitu gua nggak tahu selambat apa ya karena tadi gua cobain diganti senjata pun gua rasa kayak nggak terlalu signifikan gitu bedanya gitu nge-slownya gitu beda bahkan kalau misalnya kayak ya stone rifle kalau misalnya ketawa stone rifle tuh di stone tuh demikiannya tuh eh apa itu nge-slownya tuh beneran kerasa gitu dia bener-bener ngelambat gitu tapi ya tapi ya gua udah ngasih kesimpulan kalau senjata kayak begini tuh kayaknya emang cocok untuk eh senjata kayak senjata kayak begini gitu jadi kalian nih yang biasa pakai Void Avenger ya jangan pemikirannya jangan disamain sama senjata beginian ini bener-bener nggak bisa disamain sumpah dia bener-bener deril support nggak nggak bisa dipakai buat nge-kill so we're dah astaga eh oh oh mayan-mayan 10 kilo pertama ya akhirnya dapat 10 kilo pertama buset susah banget dah harus pakai senjata kayak beginian dulu nih baru ini baru dia bisa nge-kill banyak pakai delisot ya bentar-bentar abis ini gua sekarang ini review nih agak-agak suka-suka lupa nih pakai delisot nih karena emang udah kebiasaan gitu nggak pakai delisot tuh nah ini dia eh eh di sampah lagi aduh gimana ya mana-mana majuin sini nah ini dia oh sampai 1300 ya nyampe ya tapi tapi kenapa kayak nggak ada rasanya sih gua rasa gini ya karena dia cuma per sekali ngeluarin silasernya itu 444 jadi cuma bisa dibilang kita nembak cuma sebenarnya 25 pelor aja gitu gak efektif banget tapi kalau misalnya gaunya itu 100 ya 100 pelor gitu maksudnya gitu lamanya gitu bukan setara 25 doang kalau misalnya itu jadinya 100 100 beneran 100 gitu nggak 4444 gitu itu gua rasa ini ini senjata lumayan oke sih tapi harus pakai delisot ya nggak usah pakai kayaknya nanti kita nggak perlu review di zombie skenario ya kalau banget sih orang yang mau pakai skenario disini pakai senjata kayak beginian apakah kalian harus dapetin senjata ini bentar kita harus ngetikin belum apakah kalian harus dapetin senjata ini gua rasa koleksi ya gue belum tahu bakal dapetin senjata ini atau enggak pertimbangan karena harga dekronya udah bener-bener ngontol gitu maksudnya gitu sampai sekarang pun gua masih bilang begitu harganya masih sangat-sangat ngontol dan mungkin gua bakal mengurangi span gua ya di game ini ya mulai mulai kedepannya jadi kita bakal review pakai senjata siri PC aja dulu deh atau lewat VVIP pas gitu ah nggak tahu deh lihat nanti aja semoga sih ini nggak permanen ya eh masalah harga gini karena kalau misalnya mahal gini gua juga males kita bunyi duitnya ada males ngeluarinnya oh bentar-bentar kita cari posisi enak nih ini kita udah keliling-keliling tapi agak-agak susah juga dapat killnya ya atau deh ini mungkin eh harus nyari zombie-zombie yang agak-agak kaleng ini dek aja like zombie gitu tapi masalahnya pistol kayak begini pun ke like zombie pun tetep nggak kerasa gitu cuma seribu doang demiknya mentok kalau ke heavy zombie pakai hehehe dari shot lebih kecil lagi ini kita harus atur-atur nih eh shockwave-nya lumayan ya jadi eh summary-nya disini adalah shockwave-nya lumayan tapi nggak begitu kerasa ya maksudnya nggak begitu ketara gitu bedanya gitu kalau kita kan pakai shockwave yang beretta gunslinger itu kan kerasa banget gitu kalau misalnya kita ke knockback atau ke stun gitu ini kan enggak gitu cuma kayak ada semacam efeknya aja gitu tapi eh apa itu feelnya tuh nggak kerasa gitu nggak dapet gitu walewaleleleh ini gua rasa pun kelasernya pun stunnya kecil ya stunnya kecil knockbacknya udah pasti nggak ada walaupun senjatanya ampas menurut gua eh maksudnya kalau misalnya kalian bisa makanya sebagai ini senyata support kayak gua nih gua pakai Grandbird Cannon dan ini pasangannya adalah pistol kayak begini eh it's oke lah maksudnya lu masih bisa berguna lah ini pistol ini tapi kalau misalnya kalian main setnya masih pakai kayak Void Avenger ya mohon maaf aja nih nggak nggak akan kepake sumpah ini kita pakai daily shotnya terakhir wait tuh cuma 400 nggak ada damage ya beneran sumpah astagfirullah ini pistol apa gedebok pisang muset nggak ada rasanya sumpah alamak udah kali ya udah lah hahaha hahaha